Pemisah rega kedelai sing mulai rangkak mungga, sengawis sewulan terakhir, gawe produsen tahu tempe, sing gunakan bahan dasar kedelai mengeluh. Bahkan pirang-pirang dina terakhir, rega kedelai lonjak sampai solasewu per kilowe. Kanggonutu biaya produksi, produsen tahu terpaksa nyesuaikan rega adoleh. Pirang-pirang dina terakhir, rega kedelai lonjak tajam. Kondisi kian jelas rasakan para produsen tahu lantempe, sing notabene bahan dasar utama yaitu kedelai. Kayasin dirasakan pengusaha tahu neng kota Cerbon, haji ola sing anani wilayah Kalitanjung, kota Cerbon. Munggai rega kedelai sing wis terjadi sengawis pirang-pirang minggu terakhir, gawe pabrik-pabrik tahu lantempe terpaksa mudunakan angka produksiye. Biasai munggai satu sampai tulungatus rupiah, tapi dinakin munggai sampai sewu rongatus atau wasulah sewu per kilo. Munggai rega kedelai, pengaruh pisah ning nilai adol hasil produksi pabrik ke. Meskipun bisa disiasati mbari pirang-pirang hal, diantara perkecil ukuran tapi rega normal. Di lain pihak asalai anah sing protes asalai ukuran tahue cilik, maka mereka menggagakan rega sewu sampai rongewu perpapan. Sementara para produsen tahu ngurangi produksi sampai telung puluh persen, sing biasai dinanormal bisa ngabisakan telungatus seket kilo bahan baku kedelai. Sekin cuma bisa produksi rongatus kilogram. Hal ikut nyusul aneh kesepakatan pedagang tempe tahu, sing mogok perjualan sangawit telung dinah. Wahi Bisana, RCTV, Cirebon. Sementara ikut pemisah, rega kedelai sing munggaduwur kedik nyulitakan kanggawondagang atau pengecer ni sejumlah pasar kota Cirebon. Bahkan supaya keluhannya didengar, para pedagang kien ngelakuakan aksi mogok perjualan. Terhitung dinah kien sampai Rabu mengharap. Munggai rega kedelai ni pasaran, gawe sejumlah wondagang jokot langkah, kanggung lakuakan aksi mogok perjualan, sangawit telung dinah terhitung dinah Senin tanggal selikur Februari sampai telukur Februari mengharap. Aksi kin sebagai bentuk solidaritas ning para perajin. Ketua Koordinator Wondagang Tempe Lantahu Pasar Jagasatru ngatakan, pirang-pirang cara wisilakuakan supaya rega kedelai stabil. Tapi sampai sekin, kedelai justru tambah roket sampai seolah sewu per kilowe. Rega kedelai sing berubah-rubah lan terus munggah. Gawe wondagang kebingungan lan beratakan. Wondagang beli pengen demo mudu ning dalan. Mereka cuma mogok produksi tempe lantahu ning KB Pasar ning Kota Cirebon. Supaya pemerintah dengerakan keluhan wondagang. Sementara pirang-pirang pasar Sinsekin beli adol tahu tempe di antara Pasar Jagasatru, Pasar Kalitanjung, Pasar Derajat, dan Pasar Perumnas. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon. Tenggu informasi Seng Indera Mayu, Arap disampai akan sui seja dan niki tetap tengwara Basar Cirebon.